Timnas Basket Putri Indonesia harus menelan pil kekalahan di Laga Perdana FIBA, U18 Women's Asia Cup 2024 Division A melawan China. Berlaga di Longhua Culture dan Sports Center, Shenzhen, China, pada Senin tanggal 24 Juni, skuad asuhan Bambang Asdianto ini kalah telak dengan skor 50-109. China digawangi oleh Zhang Ziyu, P. Basket Putri berusia 17 tahun, yang berhasil meraih 19 poin, 7 rebound, dan 3 blok hanya dalam 13 menit. Alhasil, Timnas Indonesia yang mengawali kuarter pertama dengan skor 24-13 harus tertinggal jauh dengan skor 28-42. Meski sempat memberikan perlawanan sengit, Indonesia semakin tertinggal jauh dengan skor 41-76. Permainan Evangeline Clarissa Johan dan kawan-kawan tidak berkembang setelah China mendominasi baik di dalam pain area maupun di luar. Serikandi Merah Putih pun harus mengakui keunggulan negeri tirai bambu dengan margin 59 poin dan skor akhir 50-109. Timnas Basket U18 China diperkuat oleh senter Zhang Ziyu, yang berusia 17 tahun dan memiliki tinggi 220 cm. Meskipun tidak menjadi starter dan ditempel ketat oleh pemain Indonesia, Zhang tampil produktif dengan mencetak 19 poin, 7 rebound, dan mencatatkan field goal 100%. Terima kasih telah menonton!